Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sebelumnya, banjir bandang akibat tanggul sungai Cikapundung Jebol merendam puluhan rumah warga di Gang Apandi, Kampung Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Kamis, 11 Januari 2024. Ratusan warga dari sejumlah RW di Kampung Braga, dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Diskar PB, Kota Bandung ke toko parfum dan rumah makan. Berdasarkan data dari BPBD Jabar, total ada sekitar 857 jiwa dan 400 kepala keluarga, KK, yang terdampak banjir bandang luapan sungai Cikapundung. Warga Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Bandung dalam menangani dampak banjir yang terjadi Kamis, 11 Januari 2024. Jureti, warga RT-6 RW 8 Kelurahan Braga menyebut tak lama saat kejadian terjadi, pihak kewilayahan dan Diskar PB Kota Bandung langsung terjun ke lokasi mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Jureti pun akhirnya mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Kesehatannya, lanjutnya, sempat menurun akibat kelelahan. Dia pun memeriksakan diri ke Posko Kesehatan Ginkes Kota Bandung. Juret mengucapkan terima kasih kepada pemkot Bandung dan seluruh relawan yang telah membantu warga yang terkena musibah banjir. Hal senada diungkap Jesse, warga RT-06 RW 8. Dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kelurahan Braga. Katanya, saat ini warga membutuhkan banyak air mineral, pakaian dalam dewasa, remaja, dan anak. Pasca kejadian, pemkot Bandung langsung mendirikan Posko Kesehatan, Posko Pengungsian, Dapur Umum, dan menerjunkan tim dari Diskar PB, Dinkes, Isdap Mam, Dinsos, dan instansi lainnya. Pemkot Bandung pun langsung memperbaiki tanggul yang jebol akibat debit air yang menyebabkan banjir. Pemkot bersama warga dan relawan juga saat ini tengah membersihkan sampah dan lumpur di lokasi banjir. Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung Pemkot Bandung Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia